Saya Denang Subriata Bupati Bandung akan tegak lurus fokus terhadap apa yang sudah tertuang dalam RPJMD berdasarkan peraturan perundang-undang Brownbreaking PELCAP yang pada hari ini Rumah Sakit Umum Daerah Bedas Arjasari yang akan dilaksanakan pada hari ini mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salawat serta salam semoga salamannya kita curahkan kepada jenunan kita Nabi Besar Nabi Muhammad Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan terutama yang terhormat anggota di PHD sekaligus saya melaporkan bahwa dalam kesempatan yang berbagai ini saya sukuhkan apa yang sudah tertuang dalam RPJMD 2021 2021 sampai 2025 yang mana dalam RPJMD tersebut tercantum ada suatu rencana pembangunan jangka menengah daerah diantaranya untuk mengacu kepada visi Kabupaten Bandung yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera berdasarkan misi yang kedua bagaimana untuk memberikan pelayanan, kesehatan sarana perasaan kesehatan, dan pendidikan secara adil dan merata maka tercantum dalam RPJMD itu pemerintah Kabupaten Bandung merencanakan akan membuat lima buah rumah sakit dua rumah sakit sudah selesai pada tahun 2022 akun dakalah ini berita